Sementara itu, pemirsa setelah dicanangkan menuju Pulau Layak Anak beberapa waktu lalu, kini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bekerja keras untuk menjadikan Pulau Hiri sebagai Pulau Layak Anak. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Ternate, Hadija Tukuboya, garap proyek perubahan untuk mempercepat proses tersebut dengan tematik berwisata ke Pulau Layak Anak. Usaha untuk mempercepat pengakuan Pulau Hiri sebagai Pulau Layak Anak sedang dilakukan pemerintah Kota Ternate. Berbagai elemen ikut membantu dalam hal pemenuhan hak anak di pulau tersebut. Salah satu strategi yang coba dikembangkan adalah melalui proyek perubahan KT Jatukuboya, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Ternate. Gagasan proyek perubahan yang dilakukan dirinya diharapkan bisa menjadikan Pulau Hiri sebagai Pulau Layak Anak terwujud. Saya kira seperti itu. Jadi konsepnya bahwa suatu tempat dijadikan sebagai tempat untuk layak anak, itu bukan berarti di situ sudah tidak ada kekerasan atau pendindasan terhadap anak. Justru dengan ini kita mengharapkan terjadi bahkan hilang, tidak ada kekerasan terhadap anak-anak. Dan anak-anak itu bisa mendapatkan fasilitas-fasilitas anak. Jadi di Hiri kita tahu bahwa dia belum punya tempat bermain anak dan lain-lain. Nah, dengan adanya proyek perubahan ini kita harap bahwa tahun depan itu semua bisa terpenuhi dan kita bisa wujudkan. Diakui Pulau Hiri merupakan pulau pertama yang dicanangkan dengan status menuju Pulau Layak Anak. Pencanangan ini pun pertama kali dilakukan di Indonesia. Untuk mempercepat pengakuan Pulau Hiri sebagai Pulau Layak Anak, maka semua kebutuhan yang tertuang dalam hak anak bisa segera terpenuhi. Beberapa diantaranya adalah tidak boleh ada anak yang putus sekolah serta ketersediaan akta kelahiran bagi seluruh anak. Ahmad Pikal, Febri Tiat Moko, Kamalama TV Informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam Halo Ternati edisi kali ini. Saya Kenita Aliksa bersama rekan-rekan yang bertugas mohon pamit dari hadapan Anda dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!